Hai semua, ketemu lagi di channel Ikebus Pita Di video kali ini aku mau bikin ide jualan es roti tawar Kali ini aku bikin varian 3 rasa ya Ini untuk ukurannya lebih kecil, bisa teman-teman jual dengan harga 1000 rupiah Ini esnya enak banget, teksturnya lembut Kalau kalian pengen tau, yuk simak videonya hingga akhir Pertama-tama yang kita siapkan, roti tawar ya Ini aku pakai 1 bungkus roti tawar Untuk 1 bungkusnya ini, aku beli dengan harga 10.000 rupiah Biasanya setiap daerah beda-beda ya, untuk roti tawar harganya Kemudian ambil 1 lembar roti tawar, ini dipotong menjadi 2 bagian, nah seperti ini Ini aku gunakan roti tawar yang kualitas biasa aja ya Mungkin kalau pakai kualitas yang lebih bagus, harganya akan beda lagi Karena untuk ide jualan, kita beli roti tawarnya yang harga standar aja ya Oke ini kita potong semua rotinya sampai selesai Nanti untuk harga jualnya setelah es rotinya jadi Bisa teman-teman jual dengan harga 1000 rupiah Untuk harganya sesuaikan aja ya, dengan daerah masing-masing Oke ini udah selesai, kemudian akan aku masukkan ke dalam plastik OPP Untuk plastik OPP-nya disini aku menggunakan yang ukuran 6x12 cm Jadi ini ukuran lebarnya 6 cm, panjangnya 12 cm Untuk belinya plastik kayak gini, teman-teman bisa beli di toko bahan kue ya Disitu banyak banget dan macam-macam ukurannya juga banyak Nah kita masukkan seperti ini ya, tuh Hasilnya kayak gini, kita masukkan semuanya sampai habis Untuk jualnya, biasanya aku jual di rumah Bisa juga dititip-titipin di warung atau di sekolah-sekolah Kalau udah selesai dibungkusin kayak gini Ini kita sisikan terlebih dahulu ya Dan sekarang kita bikin bahan kuahnya Nah untuk bahan kuah disini aku menggunakan serbuk minuman pop es Teman-teman bebas ya, mau pakai bubuk minuman apa aja boleh Silahkan tinggal dikreasikan aja dengan selera masing-masing Setelah bubuk minumannya udah dimasukkan Kita kasih 150 ml air hangat Kenapa menggunakan air hangat? Supaya bubuk minumannya ini cepat larut Karena biasanya kalau menggunakan air yang biasa Iku susah larut ya teman-teman Nah kelihatan ya, mudah banget larut Nah kita aduk semuanya ya Sampai bubuk minumannya larut semua Setelah bubuk minumannya udah larut semua Jangan lupa untuk dites rasa Kalau misalnya kurang manis bisa ditambahkan gula pasir ya Untuk manis silahkan bisa dikreasikan masing-masing Oke kalau udah ini udah siap Kita siramkan ke dalam roti tawar yang udah kita bungkusin tadi Ini yang pertama aku gunakan yang rasa coklat dulu Kita sendokin menggunakan sendok makan kayak gini Langsung aja disiramkan Nah sambil diratakan seperti ini ya Ini untuk kuahnya akan meresap dengan sendirinya Tinggal kita ratakan aja seperti ini Untuk belakangnya juga kita kasih Nah ini udah mulai rata Nah kita belakangnya kasih juga ya Bikin jualan seperti ini tuh simple banget Gak memerlukan banyak modal Tapi insyaallah anak-anak suka Karena rasanya enak Biasanya anak-anak suka es Dan ini cocok banget untuk jualan kalian Bisa dicoba aja di rumah ya Oke kalau udah ini kita rekatkan aja Menggunakan plastik perkatnya Dan hasilnya kayak gini Lakukan hal yang sama Seperti ini terus Sampai selesai Setelah selesai Hasilnya kayak gini Ini berikutnya kita masukkan ke dalam freezer Ditunggu sampai es rotinya ini beku Kurang lebih dibekukan selama 3 jam Dia udah beku kalau menggunakan suhu kulkas yang besar Nah ini dia hasilnya Setelah aku bekukan di dalam freezer Kurang lebih 3 sampai 5 jam Ini cepet banget beku teman-teman Untuk tekstur dari esnya ini Dia masih lembut Walaupun udah beku Kita cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Mantep banget Manisnya pas Ini enak banget teman-teman Dan yang paling penting Cara buatnya sangat simple Oke sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir Sampai ketemu di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh